Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Reharjo di Pademuan Budi Reharjo Mari kita mulai dengan Yes, you guessed it Ngopi dulu, Bismillahirrahmanirrahim Kopinya Nendang Kopi berasal dari Kopi Oi Kopi Oi Single Origin Coffee Kopi Oi Sebetulnya kopi Oi yang ini Lebih enak kalau dibuat Vietnam Drip Cuma Kayaknya saya lebih suka diginiin dulu Di black aja, di black coffee Ini kopinya orang kolonial Kalau yang lain-lain kopi milenial Ini kopi kolonial Dikirim oleh Mas Wasis Terima kasih Mas Wasis kopinya nendang lagi Pagi ini Yes, semangat pagi Nah, kita bahas apa? Bahas topik Masih topik lebaran Jadi lebaran topiknya ada macam-macam Ini Alhamdulillah setelah ini dua tahun ini ya Bisa berkumpul lagi dengan bersama keluarga-keluarga Ngobrol-ngobrol, macam-macam topiknya, macam-macam Ada banyak topik yang memang agak susah kalau dibahas di udara Dibahas di awang-awang Dibahas di media sosial Ada yang lebih enak kalau dibahas langsung ketemuan Jadi pas kemarin ketemuan dengan saudara Bahas apa topik politik salah satunya Kebetulan keluarga saya sih oke sih ya Di keluarga dari kedua belah pihak itu enak untuk membahas politik Karena orangnya terbuka ya Kemarin kami membahas tentang Ada satu Sepupu tapi ipar ya Dia memang politikus ya Politikus artinya dalam artian orang hukum yang berada di belakang partai politik Dia cerita tentang bagaimana perjuangan dia di partai politik Sampai buat partai politik juga dia gitu Terus partai politiknya tidak perlu saya sebutkan ya Tutup, kehabisan duit Karena aksesnya ditutup dan seterusnya lah ya Banyak lah gitu ya permainan politik Dia juga menjadi salah satu yang membangun satu partai politik besar gitu ya Yang inilah ya Banyak lah ya partai politik Saya pribadi tidak suka partai politik Tapi saya harus paham politik Kira-kira begitu ya Jadi saya tidak politik praktis Tapi saya harus paham Jadi ngobrolnya enak ya Ngobrol cerita tentang bagaimana ininya Gimana salah satu yang memang menjadi masalah di Indonesia itu adalah politik identitas ya Nah itu apa? Silahkan dicari tahu dulu ya politik identitas itu Nah itu membuat kita menjadi terpolarisasi us and them gitu ya Saya, kalau tidak saya, kalian gitu ya Jadi tidak ada saya, us and them and everybody else Tidak ya, ask them Ya itu lah Jadi sangat ini ya perbedaan itu dipertengkarkan gitu ya Not Tidak bagus ya Not good Kemudian tentu saja bicara Oh iya ada lagi yang nanya soal Teknis ya Python Python Bagaimana pendapat saya soal Python Ini kebetulan orangnya bukan orang komputer Bukan orang yang beralih dengan komputer ya Ada orang ekonomi, orang biologi Menurut saya Python itu pantas untuk dipelajari Bagi orang-orang yang tidak teknis komputer gitu ya Saya, saya sudah berhasil mengajarin banyak orang Yang ini sekarang ini juga saya sedang mengajari Atau mengajar kuliah Yang isinya adalah manajer-manajer dari berbagai pabrik ya Yang mana latar belakangnya bukan orang komputer Dari mungkin Masih sebenarnya ada berapa ya Total mungkin 30-an yang mendekati 40-an Gak lebih deh 40-an ya 40-an lebih 40-an malah mendekati 50-an gitu Yang orang teknis ya Teknis yang komputer itu menurut saya Mungkin malah 5 gitu ya Yang lainnya non-teknis gitu Itu yang menariknya gitu ya Bahwa Python itu bisa diajarkan ke banyak orang Untuk data science ya Gimana membuka berkas data ya Baik datanya bentuk text, CSV, Excel Kemudian dikonversi, divisualisasikan Kemudian dianalisis Seneng belum mulai kuliah lagi gak ya Saya mau membahas tentang clustering ya Seneng membahas clustering ini untuk para manajer Jadi bisa ya Itu Python Terus di saat yang lain lagi Saya harus membereskan Bacaan saya buku The New New Thing Mengingat karangan Michael Lewis ini Tinggal sedikit lagi Karena Mungkin dua minggu lagi ya Saya harus membahas Membahas buku ini Ini udah saya baca yang kedua kalinya Tentang Tentang masalah ini ya Bagaimana Silicon Valley Entrepreneur Saham Dan seterusnya Lebih keadaan pola pikir si para entrepreneur gitu Nah saya memposisikan diri mirip seperti si Itu ya Jim Clark yang ada disitu Ya posisinya gitu Orang yang Apa ya Resah Tidak 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 sabar Ingin mencari new thing Tapi saya harus definisikan dulu Nantilah Ya nanti kalau sudah jadi materi presentasinya Apalagi ya Itu Kalau hal-hal yang lain Bagi saya Itu ya Sama Menariknya Makanan tentu saja ya Makanan ya Lebaran itu adalah Makanan nih Karena makanan yang aneh-aneh muncul Makanan terutama Makanan dari daerah-daerah ya Spesifik Dan tentu saja Tidak bisa menahan diri Ini saya udah Ini kayaknya pagi ini Saya harus Lari ya Harusnya hari ini futsal Tapi Anak-anak Apa Lepangan futsalnya belum ada ya Belum-belum siap Jadi baru minggu depan kita futsal Hari ini saya harus lari Kalau enggak Ini agak Ini ya Badan ini nanti Langsung Memengkak Tentu saja Kopi Ini kopi pertama hari ini Sedap ya Kopinya Gelasnya juga dari Mas Pujo Institut Teknologi Bandung Dan Duryat Pesantren Duryat Mulia Isinya Never give up Never 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 give up Ini Kami juga sedang Ini juga Lagi Membangun SMK Artificial Intelligence SMK AI Advanced Tapi enggak juga Kayaknya kalau SMK Kita mungkin Dataset Engineering lah ya Kira-kira ke arah sana Begitulah Topik lebaran Pagi hari ini Nanti kita bahas Topik-topik yang lebih Teknikal lagi Di Ini Topiknya udah Saya catat Tapi Perkenankan saya Menikmati kopi Pagi ini Sambil mendengarkan Berbagai lagu Progressive Rock Cirieng Pisan Selamat pagi Assalamualaikum Ah Stop